Halo Mams, welcome to my channel The Icak Crochet Hai hai, welcome back to my channel The Icak Crochet Video kali ini kita akan buat ini, bulan sabit Ini adalah untuk nanti ornament idul fitri ya Karena aku mau bikin hiasan lebaran, nanti ada ketukatnya Ada bulan sabitnya, ada bintangnya Nanti kita jadiin satu di ring rotan, buat dipajang di tembok atau di pintu Benangnya aku pakai ini, katun Pakai yang small play, pakai yang kecil Tuh ya, yang kecil Untuk HPnya, aku disini pakai size yang kecil aja Yang tulip, aku pakai yang tulip Size 4 per 0 Jangan lupa siapin juga kayak biasa ini Ciaran tapestry, nggak ketinggalan juga gunting Oh iya, disini ada tambahan warna benang Untuk eggingnya ini, pinggirnya aku pakai warna putih Warna putihnya bebas ya, bisa pakai benang yang sama Pakai kartun lagi, disini aku pakai benang jala Disini yang cone, aku punya gede Ukurannya sama kecil Oke, kita mulai aja ya mams Dimulai dengan slip knot Next, buat 3 chain Dilanjut dengan double crochet Next, 2 chain Lalu double crochet Next, 2 chain Lalu buat 2 double crochet Dibuat sebanyak 2 kali Dibuat sebanyak 2 kali Next, 2 chain Lalu 3 double crochet Dibuat sebanyak 2 kali Dibuat sebanyak 2 kali Dibuat sebanyak 2 kali Next, dilanjut 2 chain Lalu 4 double crochet Terima kasih. 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 28 disini aku udah selesai buat sebanyak 28 double crochet tutup sekarang kita lanjut lagi buat half double crochet sebanyak 3 dan single crochet sebanyak 3 selesai terakhir kita buat slip stitch oke bagian ini kita udah selesai kita putus benang sub indo by broth3rmax disini aku udah selesai buat bagian yang pertamanya kita harus buat satu bagian lagi yang sama kayak gini biar nanti kita bisa tempelin disini aku udah bikin dua-duanya jadi kita tinggal tempelin kita tinggal bikin add kingnya pakai benang yang warna putih sub indo by broth3rmax untuk add king ini kita mulai di bagian yang disini ada double crochet tutup yang pertama kita mulai masuknya di bagian yang itu nah di bagian sini ya tutup yang pertama double crochet two together disini benang putihnya mau aku iket aja biarin kencang kita mulai dengan satu chain lalu kita buat half double crochet disini kita masukin half double crochet di masing-masing stitchnya di sekeliling bulan sabit ini dari sini sampai nanti ketemu di bagian ini lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini aku kasih tau dulu di bagian ujungnya kita buat satu chain lalu kita buat disini half double crochet lalu next nanti dibuat lagi satu chain dilanjut dengan half double crochet dilanjut sampai selesai ya mam sampai ke ujung kita ketemu setelah aku selesai disini aku udah selesai ini kita slip stitch next dilanjut buat dua chain next buat bubble stitch di sini bubble stitchnya kita buat agak beda kita masuk dari belakang yang untuk di slip stitch next buat dua slip stitch next buat lagi yang sama di repeat ini semua sampai selesai dibuat di sekeliling bulan sabitnya selamat menikmati 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 ini dilanjut ya mam dibuat semuanya untuk eggingnya di sekeliling bulan sabitnya terus sampai selesai oke disini aku kasih tau dulu di bagian ujungnya kita buat agak beda ya mam disini kita buat tanpa dua slip stitch kita langsung buat dua chain dilanjut dengan buat bubble stitchnya dibuatnya agak beda di bagian lubang yang ini kita masuk dua nanti di tengahnya itu ada stitch kita masukin satu nah di bagian sini masuk satu di next lubang masukin lagi dua masuk slip stitch masuknya di lubang yang ini di lubang yang sama yang paling terakhir next dilanjut lagi seperti biasa dibuat bubble stitch dan dua slip stitch ini dilanjut ya mam kita temu setelah aku selesai disini aku udah selesai kita masuk untuk slip stitch yang terakhir next dilanjut kita buat chain buat chainnya itu sesuai selera karena nanti panjangnya mau segimana disesuaikan aja dengan selera masing-masing nanti ini buat digantung ke ring rotan ini dilanjut ya mam nanti hasilnya seperti ini jadi ada gantungannya buat nanti kita tempelin di ring rotannya disini buat chainnya aku udah selesai disini kita tinggal slip stitch untuk finishing oke done disini kita tinggal putus benang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mulan sabitnya udah selesai aku buat jadi ditunggu next video untuk wall decorationnya karena ini akan kita gabung dengan ketupat bintang bulan sabit biar cantik untuk hiasan idul fitri nanti oke mam sampai disini dulu video kali ini jangan lupa untuk di like video ini lalu di share ke sosmed yang kalian punya agar bisa lebih bermanfaat lagi videonya untuk teman-teman lainnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama video-video aku yang terbaru see you in my next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati